In Case You Missed It Masih belum diketahui nasibnya Para aktivis HAM berupaya mengingatkan masyarakat akan masalah ini Dengan berbagai upaya termasuk lewat musik Kita akan menjumpai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid Yang menciptakan lagu-lagu bertema HAM Serta Elfonda Mekel atau Once Mekel Yang berkolaborasi pada lagu yang berjudul Kemanakah untuk menyuarakan harapan dan keinginan para keluarga korban penghilangan paksa? Halo Pak Usman Halo Once, apa kabar? Baik So fun, bisa dengerin langsung latihannya Sejak kapan Pak Usman aktif bermusik? Oh dulu sih aktif waktu sekolah ya, 90-an Setelah itu kan gara-gara peristiwa 98 saya putus ke urusan musik gitu Akhirnya gak sempat-sempat lagi setelah 20-an tahun baru kemudian kembali ke musik lagi Dulunya emang anak band Kurang lebih gitu Nah, apa sih yang mendorong Once terlibat dalam kegiatan aktivis menyuarakan isu sosial lewat musik ini? Karena pertemanan juga dengan teman-teman Dan saya sebetulnya meskipun banyak di jalur yang gak berhubungan dengan lagu-lagu sosial politik Memang banyak juga melihat kasus-kasus ini dari literatur yang ada Dan ini jadi kesempatan buat saya ya untuk juga ikut serta lah Apa yang membuat Pak Usman menyampaikan isu HAM yang masih belum terselesaikan ini lewat musik? Musik kan bahasa universal Musik bisa dipahami oleh banyak kalangan Dari mulai usia muda, usia remaja hingga usia senior citizens gitu kan Dan bisa dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Lintas agama, suku, warna kulit, etnis, ideologi dan lain sebagainya gitu Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Usman dan dibawakan Pak Usman bersama Once Dan kelompoknya Fajar ini dirilis sebagai single atau album? Ada yang sebagai single, ada juga yang sebagai album kecil gitu Kayak EP gitu Rencananya juga kita mau buat vinyl sih Apa yang menarik menurut Once dari kolaborasi ini? Karena juga ada suara Pak Usman, ada juga suara Fajar juga gitu Ada di kombinasi tiga suara gitu Seru sih, kita sih sebenarnya nggak terlalu banyak latihan ya Biasanya kita manggung dulu berlatian Iya Nggak pernah latihan gimana ya Tapi memang saya tertarik karena lagu-lagunya memang banyak konten tentang kepedulian kita Terhadap kasus-kasus yang dipandang belum tuntas juga ya Kalau kemarin sih main seru juga Sedikit spontanitas ya Jadi memang ketemu di panggung lalu main aja Ini kita kembali ke topik yang disajikan dalam musik yang Pak Usman ciptakan Setelah hampir dua setengah dasar warsa ini Adakah setidaknya sedikit kemajuan hukum yang dicapai untuk mencari kejelasan nasib dari 13 aktivis yang masih hilang? Ada sebenarnya dari segi kerangka hukum itu sudah cukup ya Dengan misalnya TAP MPR tahun 98 tentang hak asasi manusia Lalu amendement konstitusi pada tahun 2000 Undang-undang hak asasi manusia pada tahun 1999 dan tahun 2000 Hingga undang-undang yang berkaitan dengan TNI, Polri disitu kan diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia Dan terakhir bisa dikatakan ada rekomendasi dari DPR dan ada pengakuan dari Presiden di awal tahun ini Rekomendasi DPR pada tahun 2009 meminta agar pemerintah membentuk pengadilan untuk mengadili para pelaku penghilangan paksa Yang kedua DPR meminta pemerintah membentuk tim atau komite yang tugasnya mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang hilang Yang ketiga meminta pemerintah untuk memberikan reparasi kepada korban-korban dan keluarga Dan yang terakhir adalah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan semua orang dari bentuk-bentuk penghilangan paksa Jadi secara perangkat hukum sebenarnya sudah cukup Kalau Presiden punya kemauan maka bentuklah pengadilan HAM ad hoc melalui keputusan Presiden Jika ada kemauan dari Presiden maka berdasarkan rekomendasi dan berbagai perundang-undangan tadi itu Bentuklah komisi untuk mencari katakanlah Wiji Tukul, Yanni Afri, Herman Hendrawan, Bimo Anugras, Soni, Suyat, dan lain-lainnya gitu Dan juga ratifikasilah konvensi internasional itu Berikanlah reparasi kepada para korban Nah tapi kemauan itu tampaknya belum cukup kuat Sehingga Presiden baru sebatas mengakui dan menyesalkan terjadinya peristiwa penghilangan paksa Sebagai satu di antara 12 peristiwa yang diakuinya pada awal tahun 2020 Mengingat sudah sekian lama Pak Usman Bisakah pemerintah dituntut secara hukum atas hilangnya para aktivis ini Dan apakah memungkinkan dibawa ke ranah internasional agar terselesaikan? Menurut Undang-Undang Hakkasasi Manusia 19, Undang-Undang 2000, dan juga konvensi-konvensi internasional Khususnya konvensi internasional tentang perlindungan semua orang bagi penghilangan paksa Penghilangan paksa itu tidak mengenal daluarsa Jadi sampai kapanpun tetap ada kewajiban hukum dari negara untuk memenuhi tuntutan keadilan itu Jadi sekarang ini desakan sosial lah yang paling penting begitu ya Pak Usman Ini saat kampanye Presiden Seberapa besar dalam pengamatan Pak Usman minat para kandidat pada isu-isu HAM yang masih mengganjal di Indonesia? Kalau dilihat dari dokumen visi dan misi Yang paling berminat pada masalah Hakkasasi Manusia adalah Mahfud dan Anies Sementara Prabowo dan Gibran kurang memberi perhatian pada Hakkasasi Manusia Meskipun pekala dalam acara festival musik Hakkasasi Manusia juga membawakan lagu-lagu Tim-tim Paslon itu kan datang termasuk dari tim Paslon Prabowo Gibran Mereka menyampaikan perhatian seriusnya pada Hakkasasi Manusia Jadi kita lihat aja nanti Oke beralih ke Once Apakah tidak ada kekhawatiran Once menyuarakan isu-isu berat semacam ini lewat musik? Enggak, karena kita kan berpegang sama undang-undang dasar, aturan-aturan yang ada ya Panjang kita berpegang pada apa yang udah memang jadi peraturan, gak ada yang perlu dikhawatirkan Kalau dari sisi kesuksesan sebuah karya musik, apa sih ukurannya untuk sukses itu? Apakah dari sisi banyaknya orang yang mendownload atau mendengar sosial media Ataukah ukurannya dari banyaknya musisi-musisi lain yang membawakan karya tersebut di panggung-panggung pertunjukan? Semuanya saya kira pertama kesuksesan tuh bisa dilihat secara personal dulu ya Bahwa kita puas dengan karya yang kita hasilkan Kadang-kadang sebuah karya memang tidak akan langsung populer Tapi sebuah karya yang bagus dan berarti punya bobot, kita harapkan dalam waktu panjang bisa menjadi sesuatu yang lebih besar Itu butuh waktu untuk menentukan itu Ada juga karya yang memang langsung direspon masyarakat Banyak kok kes-kes dimana lagu-lagu Indonesia tuh butuh waktu yang cukup lama untuk diapresiasi lebih Banyak lagu-lagu dari katakanlah geng pegangsaan ya Saya dengar dulu juga gak terlalu segitu populer se-Indonesia Tapi karena begitu bagus, konten yang berbobot, itu akhirnya menjadi satu yang legendaris Tapi membutuhkan waktu lama Tentu kita berharap banyak yang dengar Tapi kalaupun di waktu yang singkat ya, di waktu yang ada sekarang Ada komunitas yang mencintai lagu-lagu itu, kita percaya lagu itu akan bertumbuh Tergantung juga bagaimana performer dari musisi-musisi yang membuat lagu itu bisa memainkan lagu itu dengan baik Mempertunjukkan dengan baik dari waktu ke waktu, sehingga orang sukalah sama lagu itu gitu Tapi kalau saya sebagai seniman, tentu saya akan berbalik ke diri saya sendiri Pertama dari yang tadi saya bilang pertama itu Bahwa kita suka, kita puas dengan hasilnya terlebih dahulu Dari mutu sebuah rekaman, mutu sebuah musik itu sendiri dulu Karena zaman sekarang memang sulit ya Kita itu mengharapkan sebuah lagu menjadi hits itu Waduh, sulit Dimana banyak sekali supply lagu Dan banyak yang bagus-bagus Bukan hanya kita bersaing dengan lagu-lagu baru Tapi di zaman sekarang, musisi-musisi yang aktif, yang serius pun harus bersaing dengan lagu-lagu tua Lagu-lagu lama yang bisa diakses oleh pasar Jadi memang persaingannya sangat kuat Menurut Pak Usman, apa ukuran sukses dari target perilisan musik yang syarat pesan politik dan HAM ini? Ya bisa merekam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat dalam nuansa yang estetik gitu kan Dan bisa dinikmati oleh pendengar gitu Tidaknya mereka yang memang memiliki perhatian pada musik dan peranan musik di dalam perubahan sosial Harapan Once sendiri terhadap perilisan lagu ini kepada publik Yang syarat pesan dan syarat juga perasaan keluarga yang menjadi korban Apa sih harapan Once? Harapan saya bisa menggugah semua pihak yang sebenarnya bisa berperan untuk menuruskan persoalan yang ada Menginvestigasi lagi persoalan-persoalan yang masih menggantung di publik ya Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab Kalau belum ya kita harus selalu suarakan Semoga nanti suatu saat ada kejelasan ya Ada titik terang dari semua kasus yang masih jadi pertanyaan besar ini Dalam membawakan isu yang HAM yang sangat penting ini Adakah keinginan Pak Usman untuk mencapai jumlah viewer tertentu yang akan mendengar dan menonton video dari lagu? Kemana kah? Iya berharap sekali sih berharap sekali misalnya tembus 1 juta gitu Iya jadi platinum gitu ya Iya tapi juga ada manfaatnya gitu kan bukan sekedar untuk menyalurkan hobi Tapi juga untuk ikut mewarnai belantika musik di Indonesia gitu Onjo sendiri untuk tahun 2024 apakah ada rencana untuk merilis solo album atau per apa single solo? Saya lagi sibuk nyalek Serius nih? DPR RI wilayahnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri Saya udah dengar ada istri keluarga negara itu bisa diatur dengan lebih baik Supaya potensinya kita lebih bagus lagi ya Orang-orang yang sebenarnya punya kemungkinan bisa kontribusi sama negara ini Tertahan karena lancurannya Wah betul Onjo banyak diaspora Indonesia yang berharap hal yang sama Semoga sukses ya Onjo Dan Pak Usman terima kasih banyak waktunya untuk bincang-bincang kali ini Juga Onjo terima kasih banyak Thank you Bye Demikian in case you miss it VOA Washington DC bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menciptakan lagu-lagu bertema HAM Serta Elle Fonda Mekel atau Onjo Mekel Musisi, penyanyi, dan politisi yang berkolaborasi pada lagu yang berjudul Kemanakah? Untuk menyuarakan harapan dan keinginan para keluarga korban penghilangan paksa Saya Madhioni Undo Diri Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya Bye Bye Aku harus manjain Dan dimana, dimana kau kini Kemarakan, aku harus manjain Dan dimana, dimana kau kini VOA 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 VOA